Lima orang terkait penggunaan cairan infus kedaluarsa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang, Sumatera Utara telah diperiksa. Kasus mencuat saat ibu korban melihat tanggal di tabung infus yang kedaluarsa. Penggunaan cairan infus kedaluarsa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara berbuntut panjang. Orang tua korban yang tidak terima melaporkannya ke polisi. Kasus cairan infus kedaluarsa ini bermula dari orang tua pasien yang tanpa sengaja melihat tanggal kedaluarsa infus yang diberikan kepada anaknya. Keluarga kemudian mendokumentasikan dan mengunggahnya ke media sosial sehingga viral. Polres Labuan Batu yang menerima laporan ini pun sudah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang, yaitu pihak rumah sakit dan keluarga korban. Kedugaan penggunaan obat kadar luarsa yang kita temukan berdasarkan laporan dari masyarakat beberapa hari yang lalu. Polisi akan mendalami kasus ini jika ditemukan unsur pidana, maka pelaku akan dijerat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Ilham Shafi'i Harhab, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.